Bila Anda mendapat kesempatan berbicara dengan seseorang yang berkedudukan atau penguasa, Anda akan diberi pengarahan, misalnya Anda akan berbicara dengan ketika Anda bertemu dengan raja atau presiden, maka Anda harus masuk ruangan dengan cara tertentu, Anda harus mengikuti protokol ini, protokol itu, suatu kali saya diundang bertemu presiden, bukan presiden yang ini alhamdulillah, tetapi presiden yang dulu, dan mereka memberi saya protokol. Saat saya pergi ke gedung putih, ketika presiden masuk, begini cara menyapanya, panggil dia dengan pak presiden, Anda harus melakukan ini, itu, dan lainnya, seakan ada pengarahan khusus tentang bagaimana bertemu dengannya. Ketika saya bertemu dengan Sultan Perlis, hal yang sama berlaku, bila Anda masuk, begini cara menyapanya, Anda tidak begitu saja menyelaminya dan berkata, hey, apa kabar aja, ada apa? Anda tidak boleh begitu, Anda harus mengikuti semacam protokol, ini yang Anda katakan, ini yang tidak boleh Anda katakan, Anda harus berhati-hati bicara. Terkadang orang ketika bertemu seseorang seperti itu, mereka berkata, saya merasa terhormat bertemu Anda, sungguh sebuah kesempatan langka, bolehkah saya berfoto dengan Anda, dan sebagainya, semacam itulah. Tapi, jika Anda berbicara dengan seorang penguasa, dan Anda jauh lebih takut pada Allah dibanding mereka, maka Anda tak akan bersembunyi di balik formalitas dan menghindar dari mengatakan sesuatu yang membuat mereka marah. Bila memiliki kesempatan untuk berbicara tentang kebenaran, maka katakanlah kebenarannya, karena rasa takut akan Allah mengalahkannya. Seperti halnya Nabi Musa AS yang tidak menemui Fir'aun, raja yang paling berkuasa dalam sejarah. Beliau tidak masuk ke istananya dan berkata, Wahai Raja yang hebat, sungguh ini kehormatan, terima kasih telah sudi menemui saya, ini kesempatan yang baik, dan maafkan saya yang sudah terlalu lama mengembara. Kamar saya masih ada kan? Tidak, tidak, bukan hal yang demikian. Nabi Musa masuk dan langsung berkata, Kami adalah para Rasul, kami datang atas perintah Allah. Kamu sebaiknya segera melepaskan Bani Israel. Beliau sangat belak-belakan, tidak ada formalitas. Dan ini mengajarkan kita untuk tidak perlu takut. Melalui kisah ini, Allah mengajari kita bahwa kita tidak perlu takut kepada seseorang yang perlu kita beri pemahaman. Hilangkan rasa takut itu. Takutlah kepada Allah saja. Dan katakan apa yang harus dikatakan. Bukan berarti setelah mendengar khutbah ini, Anda pulang dan berkata, Tahu tidak, saya sudah tidak takut lagi. Saya akan beritahu istri saya apa yang terjadi. Bukan itu maksud saya. Bukan berarti Anda harus menyingsingkan lengan baju Anda dan siap berkelahi. Bukan begitu maksudnya. Cara bicara Anda tetap harus baik. Cara bicara Anda tetap harus dengan rasa hormat. Cara bicara Anda harus tetap dengan kasih sayang. Namun, kata-kata yang Anda ucapkan haruslah jelas. Terkadang, agar tidak menyakiti hati orang lain, kita tidak menggunakan kata-kata yang jelas. Terkadang kita sembunyikan kebenaran. Kita tidak ingin memperburuk kondisi. Tapi sebenarnya kita malah membuatnya lebih buruk karena ketidakjelasan kita. Terima kasih telah menonton!